Ia yang ditaklukkan oleh rasa marah hasilnya penyesalan Diingat-ingat setiap kali kamu murga, setiap kali kamu marah, jangan ngapa-ngapain Jangan ngomong, jangan bertindak, diam-diam Karena kondisi marah itu kondisi bahaya Buat dirimu sendiri dan buat orang lain Makanya ada hatisnya, kalau kamu marah kok sedang berdiri, duduklah Kalau kamu marah kok sedang duduk, berbaringlah Berbaring masih marah, mudurlah Solaklah kalau masih belum selesai, masih belum ngaji lah Jangan melakukan apa-apa dulu, jangan berpendapat, jangan ngomong, jangan bertindak Karena marah itu kondisi yang sedang gelap Sampai kamu jernih, baru cari solusi, cari jalan keluar Kalau tidak, nanti penyesalan Misalnya kamu di jalan lagi enak-enak Jalan tiba-tiba disalim, nyali pindah kiro-kiro, memotong jalan Kamu kan langsung bergelapkan itu Wah, anak pengen mau ngejar-ngejar santai Kalau bisa, yuk jalan Berhenti sebentar dulu Ambil nafas Kalau, wah ini ya, kok disalim gitu ya Malam gelap, dikejar apa enggak? Sudahlah dikejar, tadi kan sudah jalan Tidak jadi, tawuran akhirnya Terima kasih Tidak jadi, tawuran akhirnya